Pendekar Sakti Suling Puala bagian 63 Penolong yang tak disangka Tio Bun yang telah tiba di Gurun Sih Ih Terik matahari mulai menyengat dirinya dan angin pun mulai berhembus Kencang, membuatnya susah membuka matanya Begitu tiba di Gurun Sih Ih ia terus menuju ke arah barat Bukan main susahnya melakukan perjalanan Gurun Sih Ih Kalau angin berhembus, pasir pel beterbangan sehingga matahari harus diperjamkan Dalam perjalanan ini, Tio Bun yang telah menghabiskan setengah air minum yang di dalam kantong kulit Udara di Gurun itu memang panas sekali, sehingga membuat tenggorokan cepat keling Tio Bun yang terus berjalan ke arah barat Pakainya telah basah oleh keringat yang terus mengucur Ketika hari mulai senja, ia menghentikan langkahnya sambil menengok ke sana kemari Di saat itu, Gurun Sih Ih tampak kemerah-merahan tertimpa sinar matahari senja Tiba-tiba Tio Bun yang terbelalak, karena ia melihat sebuah tempat yang amat indah Ada bukit, pohon dan lain sebagainya Itulah tempat misteri Itulah tempat misteri seru Tio Bun yang Ia merasa girang dan ia segera meleset ke depan menggunakan ilmu ginkang Akan tetapi, di saat itulah terjadi sesuatu yang aneh Ternyata tempat misteri itu tampak menjauhi dirinya Tio Bun yang terus mengejarnya menggunakan ginkang Namun tempat misteri yang dilihatnya itu pun semakin menjauh Bahkan akhirnya sirna dari pandangannya Haaah bukan main herannya Tio Bun yang Ia berdiri termangu-mangu di gurun itu Tempat misteri itu kok bisa hilang berselang sesaat Mendadak ia terbelalak karena melihat tempat misteri itu muncul lagi di sebelah utara Segeralah ia meleset ke sana, tetapi tempat misteri itu pun menjauhinya Tio Bun yang terus mengejarnya, tetapi akhirnya tempat misteri yang dilihatnya itu kembali menghilang Ia berdiri di tempat dengan nafas memburu, lalu meneguk air minum yang di dalam kantong kulit Haaah Tio Bun yang terkejut sekali, sebelah air minum itu telah habis Selaka serunya Di saat bersamaan, tempat misteri itu muncul lagi di depannya Tanpa membuang waktu ia langsung meleset ke arah depan, tapi tempat itu mendadak hilang lagi Sedangkan Tio Bun yang sudah lelah sekali, dan tenggorokannya pun mulai kering Haaah keluhnya karena ia mulai kehasan lagi Ia berjalan sempuyongan Saat itu hari sudah mulai gelap Tiba-tiba tempat misteri itu muncul lagi di depannya Bukan main indahnya tempat itu karena tampak bergemerlapan Tio Bun yang tidak lagi meleset menggunakan gingkang, sebab ia telah kelelahan Ia berjalan sempuyongan, dan puluhan langkah kemudian tempat misteri itu pun sirna perlahan-lahan Haaah keluh Tio Bun yang Aku haus sekali air Air matanya mulai berkunang-kunang, kemudian dia terkulai Di saat itulah mendadak muncul seseorang Ketika melihat Tio Bun yang, orang itu tampak tertegun Bun yang, serunya tak tertahan, lalu membopongnya pergi Si, siapa tanya Tio Bun yang lemah Aku, aku haus sekali Aku, aku mau minum Orang itu tidak menyahut, tapi langsung membopongnya dan dibawanya meleset pergi Akhirnya Tio Bun yang pingsan dalam bopongan orang itu Perlahan-lahan Tio Bun yang membuka matanya Ternyata ia telah suman Seketika ia meloncat bangun dengan matlah, terbelalak, karena mendapatkan dirinya berada di tempat yang amat indah Padahal ia masih ingat ketika dirinya kelelahan dan kehasan di gurun si Hih, tiba-tiba muncul seseorang Teringat akan hal itu, segeralah ia menoleh, dan dilihatnya seorang bertubuh tinggi besar duduk di bawah pohon sambil meneguk arak Terima kasih atas pertolongan, suan ucapnya Hahaha orang itu tertawa gelap Tidak bertemu beberapa tahun, engkau kok telah melupakan aku siapa Tio Bun yang menatapi dengan penuh perhatian Hahaha orang itu tertawa lagi Engkau berkepandaian tinggi, tapi pelupa Tio Bun yang terus mengingat namun tidak bisa ingat siapa penolongnya Maaf Tuan, aku memang lupa Bun yang orang itu tersenyum Kita pernah bertanding di daerah Miao Engkau yang membebaskan kedua orang tua Cing-Cing sudah ingatkah engkau hah mulut Tio Bun yang ternganga lalu Paman Pahto Paman Pahto, betapa girangnya Tio Bun yang Iya, langsung menghampirinya, lalu duduk di sisinya Hahaha orang itu memang Pahto Sudah ingatkah engkau sekarang aku sudah ingat, Paman Pahto, sahut Bun yang gembira Tak disangka kita bertemu di sini Kalau aku tidak kebetulan melihatmu, miungkin engkau akan mati di gurun sih ih Ujar Pahto sambil tersenyum Engkau berkepandaian tinggi tapi tak berpengalaman di gurun pasir Terima kasih atas pertolongan Paman Ujar Tio Bun yang sambil memberi hormat Hahaha Pahto tertawa gelap Engkau masih tetap sopan seperti beberapa tahun lalu Aku menangkap ketua suku Miao dan istrinya Putrinya justru ke Tionggoan minta bantuan kepada ayahmu Namun malah engkau yang muncul di daerah Miao bersama Cing-Cing itu Aku masih ingat, Tio Bun yang tersenyum Aku harus melewati tiga rintangan Engkau berhasil melewati tiga rintangan itu Kita pun bertanding Aku kalah dan membebaskan kedua orang tua Cing-Cing Oh ya, gadis itu kelihatan mencintai Mulo kini dia sudah bersuami Tio Bun yang memberitahukan Eh Pahto tertegun Dari mana engkau tahu dia sudah bersuami beberapa bulan lalu Aku datang di daerah Miao Tutur Tio Bun yang tentang itu dan menarmbahkan Maka aku tahu Cing-Cing sudah bersuami Oh oh Pahto manggut-manggut Engkau sungguh berjiwa besar Demi mengobati para ketua tujuh partai besar Engkau datang di daerah Miao mencari rumput tanduk naga Tapi kemudian, Tio Bun yang menghela nafas panjang Kenapa? Tanya Pahto sambil memandangnya ketika kami pulang ke Tionggoan Goat Miu Hal 64-65 ga ada weng Nyaris meloncat bangun Ini, inikah tempat misteri yang kucari betul? Pahto mengangguk dan menjelaskan tempat ini berada di tengah-tengah gurun si ih Bagi yang tidak tahu cuaca dan keadaan di sini Jangan harap bisa mencapai tempat ini Oh Tio Bun yang memandangnya seraya bertanya Kalau begitu, markas Kui Bin Pang berada di tempat ini ya Pahto manggut-manggut Markas itu berada di balik bukit Namun harus berhati-hati kalau kau mau ke sana Sebab di sana banyak jebakan Paman Pahto, Tio Bun yang menatapnya dengan matlah, tak berkedip Kok Paman Tau Kero mencapai tempat ini? Ha-ha-ha Pahto tertawa gelak Aku pun ingin mencari ketua Kui Bin Pang Apair muka Tio Bun yang berubal Apakah Paman teman ketua Kui Bin Pang? Ha-ha-ha Pahto tertawa gelak lagi Boleh dikatakan teman, tapi juga boleh dikatakan musuh Maksud Paman Tio Bun yang bingung Penang Pahto tersenyum Yang jelas kita tidak mungkin bermusuhan Malah aku akan membantumu Oh Tio Bun yang berlega hati Terimikasih, Paman Bun yang Pahto menatapnya dalam-dalam Beberapa tahun kita tidak bertemu Aku yakin kepandainmu bertambah tinggi Maka tanganku pun jadi gatal nih Paman, Tio Bun yang menggelengkan kepala Aku harap Paman jangan mengajakku bertanding Karena aku sedang pusing Aku tahu itu, Pahto tertawa Tapi biar bagaimanapun kita harus bertanding sejenak Tidak Lebih baik aku mengaku kalah Begini Pahto menunjuk sebuah batu yang cukup besar di hadapan mereka Yang jaraknya kira-kira 45 dipa Kita berdua duduk di sini Lalu mengerahkan wewekang untuk mengangkat batu itu Siapa yang berhasil mengangkat lebih tinggi Berarti yang menang Paman, Tio Bun yang menggeleng-gelengkan kepala Hatiku sedang kacau Bun yang Pahto tampak tidak senang Kalau engkau tidak mau bertanding dengan menggunakan care itu Pertanda engkau tidak menghargaiku Paman, Tio Bun yang berpikir lama sekali Setelah itu barulah mengangguk Baiklah Mari kita bertanding dengan care itu bagus Hahaha Pahto tertawa gelap Aku mulai lebih dulu Silakan paman sahut Tio Bun yang Pahto mulai menghimpun luwakangnya Kemudian perlahan-lahan menjulurkan sepasang telapak tangannya ke depan Dan mendadak mementak keras Naik sungguh menakjubkan karena tiba-tiba batu itu terangkat ke atas Dan makin lama makin tinggi lalu berhenti pada ketinggian beberapa depa Setelah itu, batu tersebut merosot ke bawah perlahan-lahan ke tempat semula Sungguh hebat luwakang paman ujar Bun yang memuji Tidak bertemu beberapa tahun, luwakang paman sudah bertambah tinggi Hahaha Pahto tertawa terbahak-bahak Jangan memuji, aku pun tahu luwakangmu makin tinggi Ayoh, sekarang giliranmu ya, paman Tio Bun yang mengangguk Ia menarik nafas dalam-dalam mulai menghimpun pan yok hiyan tian sin kangnya Kemudian menjulurkan sepasang telapak tangan ke depan Dan mendadak mementak keras Naik bukan main Batu yang itu terangkat ke atas dan makin lama makin naik Kemudian berhenti Sesungguhnya Tio Bun yang masih mampu mengangkat batu itu lebih tinggi Namun ia tidak mau berbuat begitu Setelah itu, batu tersebut mulai merosot ke bawah perlahan-lahan ke tempat mula Hebat serupa Pahto sambil menghela nafas panjang Aku tahu, engkau tidak mau mempermalukan aku, paman Tio Bun yang tersenyum Luwakang kita seimbang, jadi kita tidak usah bertanding lagi Hahaha Pahto tertawa gelap Kalau aku masih mengajakmu bertanding, berarti aku cari penyakit sendiri Paman, Bun yang ujar Pahto sambil menggeleng-gelengkan kepala Sejak kita berpisah di daerah Miao, aku kembali ke Gunung Himalaya untuk menemui guruku Aku terus berlatih di sana dengan harapan suatu hari akan mengalahkanmu Hari tak disangka, aku tetap terjungkal di tanganmu Jangan berkata begitu, paman Tio Bun yang tersenyum Sesungguhnya kepandaian paman sudah tinggi sekali Kalau bertanding sungguh-sungguh, aku pasti kalah Justru akan mempermalukan diriku sendiri Pahto nafas panjang dan menambahkan selain menghela Berkepandaian tinggi, engkau pun berhati besar Kalau engkau berhati jahat, entah apa jadinya rimba perselatan Oh ya Tio Bun yang teringat sesuatu dan segera bertanya Ketika aku berada di Gurun Si'i aku melihat tempat ini Namun kemudian sirna begitu saja Kenapa bisa begitu itu cuma merupakan pantulan cahaya malam hari Pahto menjelaskan Tempat ini kelihatan berada di arah barat Tapi sesungguhnya tidak berada di sana Justru berada di tengah-tengah Gurun Si'i Oh Tio Bun yang terbelalak Itu adalah kegeiban alam Ujar Pahto di menambahkan Siapapun sulit mendatangi tempat ini Karena di sekitar tempat ini sering terjadi badai dan angin pun terus berhembus kencang Tapi, di waktu tertentu Badai dan angin kencang akan berhenti sejenak Itulah kesempatan untuk menerobos kemari Oh oh Tio Bun yang manggut-manggut kok paman tahu tentang itu Guruku yang memberitahukan Sahuk Pahto sambil menggeleng-gelengkan kepala dan melanjutkan Pendiri Kui Bin Pang tidak berhati jahil bahkan sering menolong kaum pedagang suku-suku yang tinggal di sekitar daerah Gurun Si'i Pada suatu hari, pendiri Kui Bin Pang menyelamatkan dua anak kecil Kemudian dijadikan muridnya, Tio Bun yang mendengarkan dengan penuh perhatian Pahto menghela nafas panjang Ia melanjutkan Anak yang lebih besar itu berotak cerdas tapi sangat licik Sedangkan yang kecil agak bodoh, tapi justru berhati bajik Kedua anak itu kian hari kian bertambah besar dan kepandayan mereka pun bertambah tinggi Tapi yang kecil tetap di bawah tingkat yang besar Guru mereka tahu akan Sifat mereka yang mencolok itu Maka secara diam-diam guru itu mengajarkan kepandayan ilmu setingkat tinggi kepada anak yang kecil Tapi, justru diketahui oleh anak yang besar Lalu bagaimana tanya Tio Bun yang tertarik Setelah kedua anak itu dewasa Pada suatu hari pendiri Kui Bin Pang jatuh sakit Di saat itulah pendiri ia menyerahkan sebuah kitab kepada si Bung Su Kitab itu adalah PCK Kudim Set Im Keng Kitab Pusaka Pelajaran Lua Okang Hawa Dingin Beracun Jawab Pak Toh sambil menggeleng-gelengkan kepala Di saat itulah muncul murid tertua Yang langsung membunuh pendiri Kui Bin Pang dan merebut kitab pusaka tersebut Hah Tio Bun yang terkejut bukan main Bagaimana nasib si Bung Su tanyanya? Untung dia berhasil meloloskan diri Pak Toh menghela nafas panjang Si Bung Su langsung kabur ke Gunung Himalaya Kemudian berguru kepada seorang pertapa sakti di sana Oh Oh Tio Bun yang manggut-manggut Bagaimana Paman tahu begitu jelas tentang itu Karena si Bung Su itu adalah guruku Pak Toh diberitahukan Sedangkan murid murtad itu adalah kakak seperguruan guruku atau takut lojin Dia pula yang mengangkat dirinya sebagai ketua Kui Bin Pang Lalu mulai melakukan berbagai kejahatan Akan tetapi, mendadak tiada kabar beritanya Hingga kini sudah hampir 100 tahun Kira-kira sebulan lalu Guruku memperoleh informasi Bahwa di Tionggoan telah muncul Kui Bin Pang Dan sedang menuju ke Gurun Si Ihmaka Guruku menyuruhku kemari Kenapa beliau menyuruh Paman kemari? Untuk membasmi ketua Kui Bin Pang itu Sebab guruku tahu bahwa ketua Kui Bin Pang pasti ke markas yang di tempat ini Oh oh wajah Tio Bun Yang berseri Paman, kapan kita ke markas Kui Bin Pang itu sekarang pun boleh Kalau begitu, mari kita ke sana baik Pak Toh mengangguk, kemudian tersenyum Untung guruku telah memberitahukan mengenai semua jebakan yang ada di markas Kui Bin Pang itu Jadi kita tidak akan terjebak sana Syukurlah ucap Tio Bun Yang Mereka berdua lalu meleset pergi menuju markas Kui Bin Pang Yang di belakang bukit Dapat dibayangkan betapa gembiranya Tio Bun Yang Di saat meleset ke sana Pak Toh menggunakan ginkang dan makin lama makin cepat Ternyata ia ingin menguji ginkang Tio Bun Yang pemuda itu tersenyum dan terus mengikutinya Lah tidak tertinggal setapak pun Sehingga membuat Pak Toh makin kagum kepadanya Sungguh tinggi ginkang bu ujar Pak Toh sambil tertawa Ginkangku masih berada di bawah tingkat ginkangmu Tidak juga Tio Bun Yang tersenyum Melainkan Paman mengalah kepadaku Bun Yang Pak Toh menghela nafas panjang Engkau memang bersifat baik Walau berkepandaian tinggi Namun selalu merendahkan diri aku kagum dan salut kepadamu Paman, Tio Bun Yang cuma tersenyum Mereka berdua terus meleset ke arah markas Kui Bin Pang menggunakan ginkang Berselang beberapa saat kemudian Mereka berdua sudah tiba di suatu tempat di belakang bukit Pak Toh langsung berhenti Dan begitu pula Tio Bun Yang Tuh Pak Toh menunjuk ke depan Bangunan, itu adalah markas Kui Bin Pang yang dilengkapi dengan berbagai jebakan Walau aku sendiri tahu semua jebakan di sana Tapi kita harus tetap berhati-hatia Tio Bun Yang mengangguk Lalu memandang ke arah bangunan itu Paman, ada puluhan anggota Kui Bin Pang berada di sana Kita harus membantai mereka Sahuk Pak Toh Paman Tio Bun Yang menggeleng-gelengkan kepala Mereka tidak perlu kita bantai Tapi kita cukup memusnahkan kepandaian mereka Bun Yang Pak Toh menghela nafas panjang Engkau masih tetap seperti dulu Tidak tega membunuh Ya Ah Tio Bun Yang menarik nafas dalam-dalam Belum tentu mereka jahat semua Maka alangkah baiknya kita melepaskan mereka Baiklah, Pak Toh mengangguk Mari kita ke sana Mereka berdua segera meleset ke sana Kemudian melayang turun di hadapan para anggota Kui Bin Pang Haaah betapa terkejutnya para anggota Kui Bin Pang Bahkan salah seorang dari mereka langsung mementak Siapa kalian? Sungguh besar nyali kalian menerobos kemari Haaah Pak Toh tertawa gelap Kau adalah anggota Kui Bin Pang Kalau aku tidak menghargai Siaw Hiap Pendekar kecil ini Aku sudah membantai kalian Siapa Siaw Hiap ini? Tanya orang itu Dia adalah Tio Bun Yang Pak Toh memberitahukan Kekasihnya bernama Siaw Koan Goat Mio Ditangkap oleh ketua kalian Maka dia kemari mencari kekasihnya itu Para anggota Kui Bin Pang itu saling memandang Kemudian salah seorang dari mereka berkata Memang benar ketua kami menculik Nona itu Tapi, alangkah baiknya kalian segera pergi Kalau muncul ngeroset Kui Kalian pasti mati bagus Bagus Pak Toh tertawa gelap Dengan adanya ucapanmu itu Maka aku pun mengampuni kalian Cepatlah kalian meninggalkan tempat ini kami Para anggota Kui Bin Pang tampak ragu Ketua pasti akan membunuh kami Kalian tidak usah khawatir Sebab kami ke sini justru ingin membahasminya Ujar Pak Toh meluaskan Sekarang aku menyatakan Kui Bin Pang dibubarkan Ketegasan Pak Toh membuat mereka tertegun Semuanya saling memandang dengan penuh keheranan Lalu salah seorang dari mereka bertanya Berdasarkan hak apa engkau berani menegaskan Begitu berdasarkan ini Sahuk Pak Toh sambil memperlihatkan sebuah medali Begitu melihat medali itu Mereka langsung menjatuhkan diri berlutut Kami memberi hormat kepada ketua serunekas rentak Bagus, bagus Pak Toh tertawa gelap Ternyata kalian masih mengenali medali ini Nah sekarang ku perintahkan Kalian segera meninggalkan tempat ini Ya, ketua, sahut Mereka Sambil Bangkit Berdiri Terima kasih Bersamaan itu Munculah lima orang Yaitu Ngkau Set Kui Mereka tampak terkejut ketika melihat Tio Bun Yang bersama seseorang Dan Tua Set Kui segera membentak Tio Bun Yang Sungguh bernyali engkau kemari Tempat ini merupakan kuburan bagimu di mana Goat Mio Cepat lepaskan dia sahut Tio Bun Yang Ha-ha-ha Tua Set Kui tertawa gelap Kekasihmu sedang bersenang-senang dengan ketua Ha-ha-ha apa wajah Tio Bun Yang pucat pias Ngkau Set Kui bentak pah toh sambil memperlihatkan medali yang di tangannya Kalian kenal medali ini begitu memandang medali itu Badan mereka tampak bergetar Kemudian mereka berlima saling memandang Ha-ha-ha mendadak Tua Set Kui tertawa gelap Mau apa engkau memperlihatkan medali rongsokan itu Ha-ha wajah pah toh berubah hebat Engkau berani menghina medali ini Engkau memang harus dihukum Ha-ha-ha Tua Set Kui tertawa lagi Kini Kui Bin Pang sudah mempunyai ketua Maka medali itu tiada gunanya Oh pah toh tertawa dingin Jadi kalian berlima berani melawan medali peninggalan pendiri Kui Bin Pang ini Bahkan kami pun akan membunuh kalian berdua sahut toh aset Kui Lalu perintahkan para anggotanya menyerang pah toh dan Tio Bun Yang Cepatlah kalian serang mereka akan Tetapi para anggotanya diam saja Kalian berani membangkang perintah Kumentak Tua Set Kui Gusar Kalian tidak takut dihukum mati Ha-ha-ha pah toh tertawa seraya berseru Para anggota Kui Bin Pang Cepatlah kalian lepaskan kedok asetan itu Dan segera meninggalkan tempat ini ya Sahut para anggota Kui Bin Pang itu Lalu segera melepaskan kedok asetan masing-masing Dan cepat-cepat meninggalkan tempat tersebut Toa Set Kui Gusar bukan kepalang melihat tindakan mereka Mari kita serang dia bentaknya Seketika juga Ngo Set Kui menyerang pah toh Tio Bun Yang langsung menyingkir Ia tidak mau membantu pah toh Sebab takut akan menyinggung perasaannya Ha-ha-ha pah toh tertawa gelak sambil berkelit Lalu balas menyerang Terjadilah pertarungan yang seru dan sengit Ngo Set Kui menggunakan semacam formasi menyerang pah toh Sehingga membuat pah toh tampak kewalahan dan terdesak Tio Bun Yang mengerutkan kening menyaksikan keadaan pah toh Ia ingin turun tangan membantunya Namun khawatir akan menyinggung perasaannya Akan tetapi, kalau dia tinggal diam pah toh akan celaka Ia cemas sekali, namun mendadak wajahnya berseri sekaligus berseru Melangkah ke kiri menggeser ke belakang maju dan meloncat ke atas Ternyata Tio Bun Yang memberi petunjuk kepada pah toh secara diam-diam Itu sungguh menghirangkan pah toh membuatnya tertegun Sebab tidak menyangka Tio Bun Yang mengerti tentang formasi itu Segeralah ia mengikuti petunjuk itu Lalu tampak pak formasi tersebut mulai kacau Hahaha Bun Yang, engkau sungguh hebat Engkau seru pah toh sekaligus menyerang Goh Setkwi Puluhan jurus kemudian, dua setan Al Gojo telah terluka Di saat itulah Toh Setkwi melesat ke dalam bangunan itu berseru Kalian berdua, tahan dia Aku ke dalam melapor kepada ketua mau kabur kemana bentak Tio Bun Yang Bun Yang, jangan mengejarnya seru Pak Toh Lan menambahkan, banyak jebakan di sana Tio Bun Yang tidak jadi mengejar Toh Setkwi, dan tetap berdiri di tempat Sedangkan Pak Toh Terus bertarung melawan kedua setan Al Gojo Sementara itu, Kue E. Tengan atau ketua Kui Bun Pang justru sedang duduk melamun di ruang tengah Mendadak muncul Toh Setkwi, yang dengan nafas terengah-engah langsung memberi hormat dan melapor Ketua, para anggota telah meninggalkan tempat ini Saudara-saudaraku sedang bertarung dengan seseorang yang memegang medali milik pendiri Kui Bin Pang Apakah Kue E. Tengan meloncat bangun? Siapa orang itu aku tidak kenal? Sahut Toh Setkwi, dan menambahkan Dia datang bersama Tio Bun Yang, dan telah melukai kedua saudaraku Apakah Kue E. Tengan tampak terkejut kemudian tertawa dingin? Hahaha Dia datang mau menolong Siang Kuan Goat Nilo Hektometer Jangan bermimpi ketua Sekonyong-konyong Kue E. Tengan mengerahkan tangannya Dan Toh Setkwi yang tidak berjaga-jaga itu terpukul dadanya Ak-ah-ah jeritnya dan tubuhnya terpental ke belakang Ketua, hahaha Kue E. Tengan tertawa terbahak-bahak Kalian berlima sudah tiada gunanya bagiku Hahaha Ketua, hatimu sungguh, sungguh kejamba Dan Toh Setkwi mulai berasap dan tak lama kemudian mulai mencair Hahaha Kue E. Tengan terus tertawa kemudian meleset ke ruang bawah Siang Kuan Goat Nilo duduk bersandar Dinding, kelihatannya seperti kehilangan sukma Pintu ruang itu terbuka dan Kue E. Tengan berjalan masuk sambil menatapnya Lalu berkata menggunakan ilmu Tohuntai Hoat Goat Nilo, engkau harus ikut aku pergi ya Siang Kuan Goat Nilo mengangguk Bagus, bagus Hahaha Kue E. Tengan tertawa gelak sambil melepaskan kedok setan Kemudian menarik Siang Kuan Goat Nilo meninggalkan ruang bawah itu Berselang beberapa saat kemudian setelah Kue E. Tengan membawa Siang Kuan Goat Nilo pergi Munculah Pahto dan Tio Gun Yang E. 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 Pahto mengerutkan kening Kekekasihmu tidak ada celaka seru Tio Gun Yang dengan wajah pucat Jangan-jangan telah dibawa pergi ketua Kue E. Tengan MGM Pahto Manggut Ia kemudian teringat sesuatu Oh iya, kita harus ke ruang lain menyelamatkan Tohahu Hoat Jai Sat Kui memberitahukan bahwa Tohahu Hoat dikurung di ruang belakang Mari kita keluar sahut Tio Gun Yang Mereka naik ke atas, kemudian menuju ruang belakang Pahto membuka pintu itu, tampak Tohahu Hoat di dalamnya Saudara Kiam Heng panggil Tio Gun Yang Saudara Bon Yang sahut Tio Kiam Heng lemah dan memberitahukan Nonas yang koan dikurung di ruang bawah Dia tidak ada di sana Ujar Tio Bun Yang sambil menggeleng-gelengkan kepala Telah dibawa pergi oleh ketua Kui Bin Pang Oh iya, Tio Kiam Heng tertegun Kemudian menghela nafas panjang Saudara Bon Yang, Tiat Him telah tewas Apa Tio Bun Yang terbelalak? Dia telah tewas Tio Kiam Heng mengangguk Dia tewas karena menolong Nonas yang koan Yo Kiam Heng menutur tentang kejadian Dan Tio Bun Yang mendengar dengan wajah murung Kalian berdua harus segera meninggal tempat ini Ujar Pahto memberitahukan Sebab aku akan menghancurkan semua jebakan yang ada di sini Paman, Tio Bun Yang merasa berat berpisah dengan Pahto Hahaha Pahto tertawa gelap Bun Yang kita akan berjumpa lagi gelap Percayalah Oh iya Tio Bun Yang memperkenalkan mereka Saudara Kiam Heng, Paman ini bernama Pahto Paman panggil Yo Kiam Heng sekali memperkenalkan dirinya Namaku Yo Kiam Heng Kakeku adalah pelindung perkumpulan Kui Pang MGM M Pahto mangut-mangut sambil memperlihatkan medali itu Begitu melihat medali tersebut, Yo Kiam Heng langsung berlutut memberi hormat Ketua, hahaha Pahto tertawa Aku bukan ketua Kui Bin Pang, cepatlah engkau bangun Terima kasih Yo Kiam Heng bangkit berdiri Guruku adalah adik seperguruan perkut lojin Pahto memberitahukan Yo Kiam Heng terkejut, namun Pahto tersenyum dan berkata Engkau panggil aku Paman saja ya, Paman Yo Kiam Heng mengangguk Bun Yang, Pahto memberitahukan bagaimana Kiam meninggalkan tempat misteri itu Kita berpisah di sini, kelak kita akan berjumpa kembali Paman wajah Tio Bun Yang langsung berwajah murung Oh ya Pahto memandangnya seraya berkata Aku yakin ketua Kui Bin Pang kembali ke Tionggoan Jadi kalian berdua segera ke Tionggoan saja ya Tio Bun Yang mengangguk Terima kasih atas petunjuk Paman cepatlah kalian tinggalkan tempat ini desak Pahto Sebab aku harus segera menghancurkan lima jebakan yang ada di dalam bangunan ini Paman, ucap Tio Bun Yang Sampai jumpa Sampai jumpa, Bun Yang sahut Pahto sekaligus menghiburnya Jangan cemas, engkau pun akan berkumpul kembali dengan kekasihmu Terima kasih, Paman ucap Tio Bun Yang Lalu menarik Yoki Am Heng meninggalkan bangunan itu Oh no dewe no loot Tio Bun Yang dan Yoki Am Heng duduk berhadapan di dalam kedai teh Kini mereka berdua sudah berada di Giyok Bun Kuan Perbatasan Apa rencanamu sekarang, Saudara Bun Yang tanya Yoki Am Heng sambil memandangnya Engkau Tio Bun Yang balik bertanya Saudara Bun Yang Jawab Yoki Am Heng sambil menghela nafas panjang Aku teringat kepada Lam Kiong Soatlan Begini, ujar Tio Bun Yang mengusul lebih baik kita ke markas pusat Kekpang Setelah itu barulah Engkau berangkat ke Thailia Yoki Am Heng manggut-manggut, namun mendadak berkeluh Ah 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 Sungguh mengenaskan kera kematian Tiat Him Aku, harus membalaskan dendamnya Saudara Tiam Heng Tio Bun Yang menggeleng-gelengkan kepala Engkau bukan lawannya, jangan memikirkan soal balas dendam Tapi Tiat Him, Yoki Am Heng menghela nafas panjang Dia, dia mati demi menolong Nona Siang Koan Aku tahu itu, ujar Tio Bun Yang berjanji Aku pasti menuntut balas kepada Ketua Kui Pang Aku, aku harus membunuh Ketua Kui Bin Pang Dengan tanganku sendiri Yoki Am Heng berkertak gigi Aku akan terus berlatih di Thailia Saudara Tiam Heng Tio Bun Yang menggeleng-gelengkan kepala Aku bingung sekali, kenapa bingung entah dibawa kemana Goat Nio Aku tidak tahu harus kemana mencari mereka Ah 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 aku, menurutku, Ketua Kui Bin Pang pasti pergi ke Tionggoan Mudah-mudahan kita akan bertemu di Adisana mudah-mudahan sahut Tio Bun Yang Ayo, mari kita melanjutkan perjalanan baik Yoki Am Heng mengangguk Mereka berdua segera melanjutkan perjalanan menuju markas pusat Kepang Dalam perjalanan ini, Tio Bun Yang sering bertanya kepada orang tentang Siang Koan Goat Nio yang dibawa pergi oleh Ketua Kui Bin Pang Akan tetapi, tiada seorang pun pernah melihat mereka Ah 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 keluar Tio Bun Yang dengan wajah murung Entah dibawa kemana Goat Nio tenanglah Saudara Bun Yang ujari Yoki Am Heng menghiburnya Aku yakin engkau pasti akan bertemu nona Siang Koan Tapi, Tio Bun Yang menggeleng-gelengkan kepala dan matanya mulai bersimbah air Goat Nio, tujuh-delapan hari kemudian, mereka berdua baru tiba di markas pusat Kepang Lim Peng Heng dan Gowi Hon Tiong memandang mereka dengan penuh keheranan Karena mereka tidak menyangka kalau Tio Bun Yang akan muncul bersama Yoki Am Heng Kakek, kakek Gowu panggil Tio Bun Yang lociam Puei panggil Yoki Am Heng sambil memberi hormat Kalian duduklah sahut Lim Peng Heng Bun Yang, engkau kok kemari bersama Kiam Heng? Dimana Goat Nio kakek, Tio Bun Yang menutur tentang semua kejadian itu dan menambahkan dengan wajah murung Tapi aku tetap tidak bertemu Goat Nio, Bun Yang, Lim Peng Heng menghela nafas panjang Engkau masih mujur, ujar Gowu Hon Tiong kalau tidak muncul pakhto Engkau pasti mati di Gurun Sihih, ah 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 keluh Tio Bun Yang Lebih baik aku mati di Gurun Sihih, Bun Yang bentak Lim Peng Heng bernada gusar Percuma engkau jadi lelaki Menghadapi sedikit percobaan saja kah sudah begini macam Tahukah engkau bagaimana pengalaman ayahmu aku tahu Tio Bun Yang menundukan kepala Kakek, maafkan aku ya ah ah Lim Peng Heng menghela nafas kakek tahu bagaimana perasaanmu Namun engkau harus tabah ya, kakek, Tio Bun Yang mengangguk Kasihan kuantiat him ujar Lim Peng Heng sambil menggeleng-gelengkan kepala Dia mati demi menepati janjinya, padahal aku sudah memperingatkannya Tapi dia tidak mau mendengar sama sekali Ujar Yoki Yang Heng dengan air mati berlinang Oleh karena itu, aku harus menuntut balas-menuntut balas Gowihon Tiong menatapnya Dengan apa engkau membalaskan dendamnya aku Yoki Yang Heng menggeleng-gelengkan kepala Kalaupun aku harus terus-menerus berlatih Belum tentu dapat melawan ketua Kui Bin Peng itu Engkau tahu siapa dia tanya Gowihon Tiong Tidak tahu, Yoki Yang Heng menggelengkan kepala Kepandainya tinggi sekali, terutama ilmu Pekut Inset Kangnya Jadi, Gowihon Tiong mengerutkan kening Kuantiat him terkena ilmu pukulan itu Maka badannya mencairia Yoki Yang Heng mengangguk Ah 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 ah, mati harus bagaimana memecahkan ilmu itu Entah ilmu itu mengandung racun pula Bun Yang Lim Peng Heng menatapnya seraya berpesan Kalau kelak engkau berhadapan dengan ketua Kui Bin Peng itu Haruslah berhati-hati ya, kakek Tio Bun Yang mengangguk Kiam Heng Lim Peng Heng memandangnya Apa rencanamu sekarang aku, aku Jawab Yoki Yang Heng dengan wajah agak kemerah-merahan Aku ingin ketaili-ketaili Lim Peng Heng tertegun Kakek Tio Bun Yang memberitahukan Dia ketaili ingin menemui Lem Kiong Soatlan Oh oh Lim Peng Heng manggut-manggut sambil tersenyum Kiam Heng ternyata engkau jatuh hati kepada gadis itu Aku, Yoki Yang Heng menundukkan kepala dia memang cantik dan lincah Engkau sangat cocok menjadi pasangannya Ujar Lim Peng Heng dan bertanya Kapan engkau akan berangkat ke Taili besok Sahut Yoki Yang Heng MGM Lim Peng Heng manggut-manggu Tentunya kami tidak akan menahanmu di sini Silakan berangkat Terima kasih Lo Chiampo E ucap Yoki Yang Heng Keesokan harinya Berangkatlah Yoki Yang Heng ke Taili Sedangkan Tio Bun Yang tetap tinggal di markas pusat Kepang Selamat menikmati